2 Permintaan Terakhir Khoyrul Huda Sebelum Tutup Usia Sepak bola Indonesia dikejutkan dengan meninggalnya Kiper Persela Lamongan, Khoyrul Huda, Minggu, 15 Oktober 2017 Seperti pantauan kejadian ini bermula saat Khoyrul Huda mengalami benturan keras dengan rekan setunya, Rembol Rodriguez, dalam laga Liga 1 Pekan ke-29 antara Persela Lamongan dan Semen Padang di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu, 15 Oktober 2017, sore WIB Dalam momen itu, Lutut Rembon mengenai dada Huda dengan keras saat keduanya sama-sama ingin mengamankan bola dari ancaman penyerang Semen Padang, Marcel Sacramento Huda pun segera dilarikan ke RSUD Dr. Sugiri dengan ambulans Namun, meski sempat mendapat penanganan dari pihak RS, Huda akhirnya berpulang dalam usia 38 tahun Kepergian Huda membuat pencinta sepak bola tanah air berduka Dari beragam reaksi atas kepergian Huda, terungkap fakta dua permintaan terakhir Seng Kapten Persela Permintaan pertama Huda disampaikan oleh salah satu Bek Persela, yang kebetulan juga bermain melawan Semen Padang, Samsul Arifin Ternyata, Huda sempat meminta perlengkapan serba baru jelang laga kontra Semen Padang kepada ofisial Kami tidak memiliki firasat apapun sebelumnya Hanya, sebelum pertandingan, dia memang sempat meminta kaos kaki dan perlengkapan lain yang baru kepada Tone, bagian perlengkapan tim Persela, Ujar Samsul, Minggu, 15 Oktober 2017, malam Kami juga tidak menyadari, bahwa itu menjadi permintaan terakhir dia Semoga semua amal ibadahnya, dapat diterima oleh Allah, kata dia Selain Samsul, pemain muda Persela, Muhammad Fahmi Alayyubi, juga mengutarakan permintaan Janggal Huda sebelum menutup metu untuk selamanya Kemarin malam sebelum pertandingan, dia minta dibelikan jus alpukat, Ujar Fahmi Padahal, biasanya itu minta dibelikan nasi goreng Cuma kemarin saja yang minta dibelikan jus, Tutur Fahmi Layak disandingkan dengan Toti Bagaimana tidak, Persela harus kehilangan sosok kapten yang juga benteng terakhir pertahanan Laskar Joko Tingkir, Hoyrul Huda, yang pergi untuk selamanya Hoyrul Huda mengembuskan napas terakhir setelah mengalami tabrakan keras dengan rekan setimnya, Ramon Rodriguez, dan penyerang Semen Padang, Marcel Sacramento Setelah dilarikan ke rumah sakit, beberapa saat kemudian tersiar kabar bahwa keeper senior ini meninggal dunia Keeper yang juga putera asli Lamongan ini memang sosok penting dalam sejarah tim Persela Lamongan Hoyrul Huda sudah menjalani 481 pertandingan sejak bergabung dengan Persela pada tahun 1999 Seng pemain sudah menjadi palang pintu terakhir Persela sejak bermain di divisi bawah hingga kompetisi kasta tertinggi Indonesia, sejak era Liga Indonesia, ISL, hingga Liga 1 Sosok Hoyrul Huda mungkin mengingatkan kita dengan pangeran AS Roma, Francesco Totti Meski keduanya berbeda posisi dalam permainan, namun dua ikon ini sama-sama menampilkan kesetiaan seorang pesepak bola Baik Totti maupun Huda memang dikenal sebagai One Club Man, seorang pesepak bola yang loyong terhadap sebuah klub, dan hanya satu-satunya Keduanya juga tidak segan mengungkapkan kesetiaannya pada klub dan juga para penggemarnya Hoyrul Huda pun beberapa kali mengatakan bahwa ia tidak akan pindah dan menekankan bahwa Persela adalah rumahnya Saya mulai bermain dan dibesarkan Persela, saya betah di sini, ujar Hoyrul Huda dalam wawancaranya dengan tabloid bola Selama dibutuhkan oleh Persela dan saya masih mampu, tentu insya Allah saya akan bertahan Kepergian kedua ikon tersebut dari klub berhasil menyita banyak perhatian publik sepak bola Meski laga perpisahan Huda sangat mendadak, namun kesedihan pecinta sepak bola mungkin sama besarnya dengan laga terakhir Totti Di Olimpico Roma, pertengahan Juli lalu Hingga kini, berbagai elemen mulai dari fan, klub sepak bola, hingga para pemain nasional banyak yang berduka atas kepergian keeper yang tak ingin disebut legenda Persela ini Selamat jalan Hoyrul Huda Terima kasih telah menonton!